Bismillahirrahmanirrahim. Peradaban manusia dan juga ingin merasakan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak bisa saya lakukan di dunia dan ini menjadi salah satu motivasi saya tegur pada agama Islam agar bisa masuk surga kelak. Apakah angan-angan saya terlaram? Saudara Zulfika dan juga kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antun berada. Kita, di dalam surga Allah SWT telah menyediakan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk hamba-hambanya, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Nikmat yang luar biasa, yang masing-masing dari kita, masing-masing dari penduduk surga akan rida dengan kenimatan-kenimatan tersebut. Dan cukuplah ini sebagai penyemangat bagi kita untuk terus istiqamah di atas agama Allah. Ada pengkenimatan dunia yang kita rasakan makin jauh dan tidak ada apa-apanya dibanding dengan kenimatan surga. Nah, jangan kita bayangkan, atau jangan kita yakini bahwasannya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksa itu adalah sebuah kenimatan. Nikmat yang benar-benar nikmat di dunia, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat yang ada di dalam surga. Nah, apalagi nikmat yang semu yang dilakukan oleh ahlul maqsiyah. Sehingga berangan-angan dengan angan-angan yang seperti ini tentunya adalah angan-angan yang keliru. Ya, jangan kita menyangka bahwasannya itu adalah sebuah kenimatan. Itu bukan kenimatan yang sebenarnya, itu adalah kenimatan yang semu. Allah akan sediakan bagi orang-orang yang beriman, istana dengan segala isinya, pelayan, bidadari, dan seluruh kenimatan dengan apa yang mereka inginkan dan itu mereka kekal selamanya di sana. Cukuplah itu yang menjadikan seseorang, dia pegang teguh dengan agama ini, ingin mendapatkan suksesan di akhirat, di dalam surga. Mendapatkan riza Allah, mendapatkan rahmat Allah. Bukan dengan cara membayangkan, atau berkhayal, atau berangan-angan seperti ini. Semoga Allah SWT memberikan taufi kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya. Demikian, barakulah fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.